Marsial Peak 3181. Di dalam batas kecil misterius, sebidang tanah besar muncul dari udara tipis, dan hukum tak terlihat dan rohki memenuhi dunia kecil ini, bergabung dengan hukum dan dunia batas kecil misterius itu sendiri, membuat dunia kecil ini semakin solid dan lengkap. Seiring dengan munculnya tanah ini, ada semua jenis makhluk hidup, kebanyakan dari mereka manusia, beberapa dari mereka monster yang telah ditelan oleh bola hitam, tiba-tiba muncul di dunia yang berbeda, semuanya masih sok. Semua makhluk hidup ini tidak dapat melarikan diri dari bola hitam dan ditelan olehnya. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari bencana ini, tetapi ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa mereka aman dan sehat. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Seluruh bintang dunia bawah berada dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa ada keberadaan seperti iblis yang mengendarai bola hitam raksasa yang bisa menelan semua hal yang mendatangkan malapetaka di Underworld Star. Kemampuan ilahi orang ini tak tertandingi, dan bahkan sekte dunia bawah yang terkenal pun diratakan. Akibatnya, para pembudidaya yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari sekte dunia bawah siap, tidak lagi berani untuk tetap tinggal di planet ini. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri hanya bisa berdoa agar surga memiliki roh yang baik hati, tetapi apa yang menunggu mereka hanyalah melahap yang mengerikan. Dua bulan kemudian, seluruh bintang dunia bawah telah benar-benar berubah. Melihat ke bawah dari kehampaan, bintang ini, yang telah digunakan oleh sekte Utnerworld sebagai bintang utamanya, awalnya dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah dan pegunungan serta sungai yang indah, tetapi sekarang menjadi sungi senya. Semua kota, besar dan kecil, telah menghilang, bersama dengan semua sekte dan klan. Bahkan banyak pegunungan dan sungai roh telah menghilang. Pada saat ini, seluruh bintang dunia bawah tampak seperti meteorit raksasa. Di permukaan meteorit, ada jurang dalam yang tak berujung, dan ukurannya telah sangat menyusut. Jika seorang kultifator dari bintang lain di Grid Desolate Starfield datang untuk menyelidiki, mereka pasti tidak akan dapat mengenali bahwa ini adalah bintang dunia bawah dan mungkin akan mengira itu adalah bintang mati yang sungi. Sulit, yang kai melayang di atas Underworld Star dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai Small Mysterious Bone dari sambil bergumam. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak penduduk di batas kecil misterius adalah sesuatu yang tidak dia duga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sekte dunia bawah bukanlah bintang mati, tetapi bintang budidaya yang sangat populer. Ketika dia menggunakan manik batas misteriusnya untuk menelan bintang, para pembudidaya alam Raja Suci di bintang dunia bawah dapat melarikan diri, tetapi bagaimana para pembudidaya di bawah alam Raja Suci dapat melarikan diri. Ada juga banyak manusia yang tidak dapat diandalkan untuk melarikan diri dari Underworld Star dan melarikan diri ke Starfield. Itu hanya mencari kematian. Karena itu, yang kai memutuskan untuk pergi keluar dan menelan makhluk hidup dan bumi ini ke dalam batas kecil yang misterius. Sekarang, berurusan dengan makhluk-makhluk ini cukup merepotkan. Membawa mereka ke bintang kultifasi lain untuk melepaskannya. Tapi ada lebih dari 100 juta dari mereka, dan lebih dari 80 persen dari semua makhluk hidup di Underworld Star telah dibawa ke batas kecil misterius olehnya. Bahkan jika dia ingin melepaskannya, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Bagaimana bisa bintang kultifasi berisi begitu banyak makhluk hidup sekaligus? Memikirkannya dengan hati-hati, mengapa dia harus membiarkan mereka hidup? Bagaimanapun, dia tidak punya niat untuk membunuh mereka, jadi dia membiarkan mereka hidup dan mati di batas kecil misterius. Di dunia, hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkan aliran vitalitas yang stabil. Mungkin makhluk hidup ini dapat membawa perubahan tak terduga ke batas kecil misterius di masa depan, memungkinkan hukum dunia batas kecil misterius menjadi lebih lengkap dan maju. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa batas kecil misterius tidak menolak kedatangan jutaan makhluk hidup ini, dan sebaliknya tampaknya menerima mereka. Selain itu, setelah mendirikan istana surga tinggi di batas bintang, sekte besar akan membutuhkan aliran darah segar yang stabil, dan darah segar ini secara alami akan menjadi murid yang baru direkrut. Di mana mereka akan merekrut murid-murid baru ini. Meskipun wilayah utara dipenuhi dengan orang-orang berbakat, siapa yang mungkin mengenal semua murid baru mereka. Namun, makhluk hidup di batas kecil misterius berbeda. Sebagai penguasa batas kecil misterius, yang Kai telah menerima mereka untuk tinggal di dalamnya, memungkinkan dia untuk melihat melalui hati mereka dengan satu pikiran. Dia dapat memilih beberapa murid dengan temperamen dan bakat yang baik dari jutaan makhluk hidup ini dan mulai mengolah mereka sejak usia muda. Dengan cara ini, kesetiaan para murid ini ke istana surga tinggi tidak akan menjadi masalah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Ketika masalah menjadi hal yang baik, suasana hatinya secara alami menjadi lebih baik. Setelah hati-hati memeriksa batas kecil misterius, ia menemukan bahwa itu memang mengalami perubahan besar. Lapisan luar dari seluruh bintang dunia bawah telah ditelan, dan semua yang telah ditelan telah diisi ulang ke dalam batas kecil yang misterius. Bagian yang rusak dari batas kecil misterius hampir sepenuhnya diperbaiki. Ukuran seluruh batas kecil misterius juga meningkat beberapa kali. Meskipun batas kecil misterius yang asli tidak kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh bintang dunia bawah? Meskipun keduanya adalah dunia kecil, masih ada celah besar di antara mereka. Jika Underworld Star adalah dunia kecil dalam arti sempit, maka dunia di dalam batas kecil misterius hanya dapat dianggap sebagai dunia kecil. Sekarang batas kecil misterius telah menelan seekor gajah, itu telah tumbuh sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak yang kai dan dia sepertinya memahami sesuatu. Batas kecil misterius juga buatan manusia, disempurnakan dari dunia kecil. Karena orang lain dapat memperbaikinya, mengapa dia tidak dapat meningkatkannya. Yang kai tidak berpikir dia jauh lebih buruk daripada yang lain. Manfaat dan wawasan yang diperoleh dari peningkatan dan pembangunan dunia ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan berkultivasi dalam pengasingan. Ini akan sangat membantu pemahamannya tentang kekuatan dunia, dan kekuatan dunia adalah kunci untuk menjadi kaisar agung. Memikirkan hal ini, Yang kai tidak bisa menahan diri untuk menggaruk telinganya karena kegembiraan saat dia menjadi lebih bertekad. Setelah memakan lapisan luar bintang dunia bawah, domain melahap batas kecil misterius juga telah berkembang beberapa kali. Awalnya, bola hitam itu hanya berdiameter sekitar 1 km, tetapi sekarang diameternya sebenarnya lebih dari 10 km. Perluasan domain deforming berarti bahwa efisiensi domain deforming akan meningkat, dan itu juga berarti bahwa transformasi Yang kai dari batas kecil misterius akan menjadi lebih cepat. Bintang dunia bawah telah dihancurkan, dan Yang kai baru saja akan berangkat ke bintang terdekat ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap bola hitam raksasa dengan ekspresi aneh. Dia benar-benar merasakan kerinduan dari bola hitam itu. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergumam tak percaya, tidak mungkin. Dia telah memperoleh manik batas misterius bertahun-tahun yang lalu, tapi itu hanya benda mati yang berguna. Bahkan jika itu disebut dunia kecil, itu tetaplah benda mati. Tetapi pada saat ini, Yang kai jelas merasa ada sesuatu yang berbeda. Memikirkan kembali bagaimana batas kecil misterius dengan senang hati menerima jutaan makhluk hidup, Yang kai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan pembunuhan kali ini. Sesuai keinginan kamu, Yang kai tertawa ketika dia mengendalikan bola hitam raksasa dan bergegas menuju separuh sisa bintang dunia bawah. Karena manik batas misterius tidak keberatan dengan bintang yang telan jiang seperti meteor ini, bagaimana mungkin dia? Bagaimanapun, itu hanya akan memakan waktu. Meteor besar menjadi meteor sedang, dan meteor sedang menjadi meteor kecil. Yang kai dan bola hitam terbang di sekitar bintang dunia bawah lagi, dan setiap kali mereka terbang di sekitarnya, bintang dunia bawah akan menyusut. Situasi ini sangat aneh, seolah-olah dewa sedang memakan bintang dunia bawah dan menelannya. Akhirnya, seluruh bintang dunia bawah menghilang. Saat seluruh bintang Utnerwalk ditelan, sesuatu terjadi di batas kecil misterius yang membuat yang kai lengah. Koma. Pada saat yang sama, Wu Heng, yang masih berjuang melawan kegelapan tak berujung di tepi grid desolate Starfield, dengan cepat mengirim sebagian kesadarannya ke laut kesadarannya untuk mengamati Star Chart. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang barusan, tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia akan menarik kesadarannya, matanya tiba-tiba melebar ketika dia menatap tempat tertentu di Star Chart, berseru kaget, tidak mungkin. Sebagai penguasa grid desolate Starfield selama bertahun-tahun, dia tahu seluruh Starfield seperti punggung tangannya, dan dia juga tahu persis di mana masing-masing Star berada. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa satu bintang telah menghilang dari bagan bintangnya. Nama bintang ini adalah, Bintang Dunia Bawah. Tiga bulan yang lalu, dia telah mengirim yang kai ke Underworld Star dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, tetapi dia tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang sulit. Tidak hanya dia gagal membunuh yang kai, tetapi dia bahkan telah diseret ke sini oleh tipu daya yang kai, tidak dapat menggerakkan atau membebaskan pikirannya. Selama tiga bulan terakhir, dia telah berjuang melawan kegelapan yang mengganggu, jadi dia tidak dapat meluangkan perhatian untuk menyelidiki gerakan yang kai. Namun, menurutnya, yang kai hanya pergi ke bintang dunia bawah untuk melampiaskan amarahnya dan membunuh beberapa orang dari sekte dunia bawah. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Baginya, ini bukan masalah besar dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Sekte dunia bawah sudah memasuki usia senja, jadi bahkan jika yang kai tidak menimbulkan masalah bagi mereka, mereka tidak akan bisa mempertahankannya lama. Selain itu, kekuasaan terus berubah dan hidup dan mati adalah norma. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana melawan invasi Starfield lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam tiga bulan, yang kai akan memberinya kejutan besar. Dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghancurkan seluruh bintang dunia bawah. Itu benar-benar hilang, benar-benar menghilang. Bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bintang kultivasi dicuri begitu saja. Wu Heng tidak bisa mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya, itu bukan sesuatu yang bisa disimpan dalam cincin luar angkasa, itu adalah bintang nyata. Jika itu tidak dicuri, kemana perginya bintang dunia bawah? Dia adalah Master Starfield dan mengendalikan Origin of the Starfield. Selama dia mau, dia bisa memperhatikan apapun yang terjadi di Great Desolate Starfield. Hilangnya bintang dunia bawah bukanlah ilusi. Wu Heng hanya bisa merasakan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dengan gangguan ini, kekuatan yang dia gunakan untuk melawan kegelapan tidak bisa membantu tetapi sangat melemah, menyebabkan kecepatan melahap Starfield lawannya meningkat sekali lagi. Wu Heng dengan cepat menahan pikirannya dan tidak berani mengalihkan perhatiannya, tetapi kegelisahan di hatinya semakin kuat, hampir menjadi zat nyata yang memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar kali ini dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal total di bidang bintang alam bawah ini. Terima kasih telah menonton!